Yang lagi rame tuh sekarang adalah pendeta Gilbert ngomongin 2,5% versus 10% di Kristen Katanya kalau yang 2,5% kan ibadahnya juga lebih ribet ya Ada ruku, ada sujud, ya sholat gitu ya Saya sih masih punya keyakinan beliau salah ngomong aja sih Jadi gak usah dibesar-besarkan, jangan ada yang terpicu Kita tuh udah seneng banget dengan kemeriahan bulan Ramadan yang menurut saya ini benar-benar spektakuler ya Dimana umat Kristen dan Muslim terutama ya Itu seru-seruan gitu, ada wartak, jil dan seterusnya Jadi keberagamaan kita tuh terasa banget Keberagamaan kita juga terasa banget di bulan puasa Dan mudah-mudahan ini bisa terus terjaga sih Saya juga adalah subscriber dari channel Youtubenya Pak Gilbert Dan saya tuh kagum sebenarnya semua punya waktu kagum Karena banyak pesan-pesan yang bagus-bagus sebenarnya yang bisa kita ambil Dan setelah kejadian ini juga Saya sebagai orang dewasa yang gak mungkin juga tiba-tiba unsubscribe gitu ya Tetep aja subscribe Dan cuma bagi kita ya, bagi kita, terutama bagi saya lah Melaksanakan ibadah sholat itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan 2,5% yang kita keluarkan Bagi saya melaksanakan ibadah sholat itu adalah proses saya berterima kasih kepada Tuhan saya Dari waktu sholat yang lalu ke waktu sholat yang sekarang Saya masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesempatan menghiruf nafas Berkarya dan seterusnya gitu Itu adalah proses-proses saya berterima kasih kepada Tuhan saya Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan 2,5% Bahkan 2,5% itu adalah kewajiban kita setahun sekali Yang di luar itu kita punya kesempatan untuk berjakat yang lebih dari itu Namanya jakat mal Jadi kalau bisa sih gak usah saling menyinggung cara beribadah agama lain lah Kita fokus dengan agama kita aja Kemudian begini Pesan kepada para pemuka agama Termasuk pemuka agama Islam ya Menurut saya kalau sedang memberikan ceramah Dan itu hanya dihususkan untuk orang-orang yang ada disitu Misalnya di masjid atau di gereja Yang tidak direkam, yang tidak disiarkan secara langsung Itu boleh mendoktrin Mendoktrin bahwa agama kita adalah agama terbaik dan yang lain salah Itu boleh sebenarnya Tapi ketika kita menyiarkan secara langsung Dikonsumsi oleh publik Atau paling tidak direkam Maka jangan ngasih doktrin Ngasih aja pesan-pesan keagamaan seperti biasa Karena nanti yang dijangkau itu luas Yang nonton itu bukan hanya umat Kristen Bukan hanya umat Islam Ini berlaku untuk semua agama sih sebenarnya Supaya kita tetap bisa menjaga keberagaman dalam keberagamaan kita Gak usah terusik dengan hal-hal sepele seperti ini Kalau menurut saya Jadi kita sebagai orang Muslim juga tidak peduli dengan cara orang Kristen beribadah Orang Kristen juga saya yakin tidak peduli dengan cara kita beribadah Karena kita punya cara beribadah masing-masing Saya ingat pesan Gus Miftah ya kalau gak salah Bilang begini Sebenarnya kalau kita tetap berada di kamar kita masing-masing Kita tuh gak akan ada masalah Yang jadi masalah tuh kalau kita nyebrang ke kamar orang Dan ngacak-ngacak kamar orang Mudah-mudahan bisa dipahami Dan tetap semangat Tetap kita menjadi bangsa yang besar Dengan keberagaman Terima kasih telah menonton!